Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Like, share, dan subscribe. Like, share, dan subscribe channel ini. 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 Like, share, dan subscribe. Like, share, dan subscribe channel ini. 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 Seringkali ayat ini kita baca, mungkin dari penerita Yunus juga beberapa minggu lalu juga menyampaikan ayat ini Dan mungkin Bapak Kembali juga belum selesai dengan pembahasan ayat ini Tetapi mari kita kembali belajar ayat ini Ini adalah suratan yang ditulis oleh beberapa penafsir mengatakan ini surat diberani ditulis oleh Rasul Paulus Yang ditujukan kepada orang-orang Ibrahim Jadi disini kita melihat bahwa kita mempunyai banyak saksi di ayat pertama itu Saksi-saksi kita bisa lihat di Ibrahim ayat pasal 11 Disitu kan kalau kita baca saksi-saksi iman Mulai dari hafif telah mempersembahkan kepada Allah di pasal 11 ayat 4 Ini saksi-saksi iman ya Rasul Paulus telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain Dengan jalan itu dia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa Ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati itu karena iman Kemudian karena iman yang terangkat supaya ia tidak mengalami kematian Begitu banyak kalau kita baca di berani pasal 11 Untuk itu beberapa bulan yang lalu mungkin Pada saat bapak mengajar di tempat ini Menyampaikan bahwa Sebagai anak-anak muda kita perlu membahas di dalam Ibrani ini Kita berani mulai dari pasal 1 sampai seterusnya Berani dibebas Jadi ini penting supaya kita mengerti bagaimana iman kita kepada Tuhan Agar kita bisa memilih iman kita Sehingga kita berpikir mungkin Kita tidak bisa melihat wujud secara langsung Tuhan kita Siapa disini yang sudah melihat Tuhan Yesus secara wujud Mungkin kita melihat lukisan dari Leonardo da Vinci Yang menggabarkan gambar Tuhan Yesus Tentu ini pertemuan langsung kita kepada Tuhan Tentu itu kita membutuhkan iman Jadi di hari 1 tadi dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi Bagi kanawan yang mengelilingi kita Begitu banyak Toko-toko dalam kitab Marilah kita menanggalkan semua hubungan dan dosa Yang begitu merintangi kita Jadi ini marilah Berarti suatu ajakan Tinggal kita sendiri Dari diri kita apakah benar-benar kita mau Karena kita seringkali disampaikan ya bahwa Kita hidup sekarang ini mempunyai keadaan bebas Atau yang dinamakan free will Keadaan bebas Jadi semua bisa kita lakukan Sesuai keadaan apa yang kita inginkan Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan Tentu saja yang kita lakukan Itu sesuai apa yang Tuhan ganda hati Sehingga kita tidak akan dihukum bersama dengan dunia Tetapi kita memperoleh danjarah biaya Sebelum selanjutnya nanti kita bahas Itu jadi Untuk itu Saya disini Memudah kita sekalian ya Untuk bisa membagikan mungkin Ada dari kita yang bisa menjelaskan Ya daya selanjutnya Apa yang kita pahami Kita selain Ada Siapa pun dari kita boleh Jadi yang pertama kita lihat disitu Kita sudah lihat tadi iman Seksi iman Banyak tokoh-tokoh akitab Sudah menunjukkan bagaimana iman mereka kepada Tuhan Dan karena iman mereka diselamatkan Tentu saja bukan hanya iman tetapi Karena kalau hanya iman saja tanpa perbuatan Akhirnya adalah mati sehingga Iman dan perbuatan itu berbeda Ada iman dan iman yaitu percayaan kita kepada Tuhan Ini berani seberasih Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan ikuti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Itu sederhana di daerah tanpa orangnya kita Jadi Yang pertama Yaitu ajakan bagaimana kita mau menanggalkan semua beban dan dosa Karena kalau tanpa kita menanggalkan beban dan dosa Yang begitu merintangkan kita Sehingga Fokus kita Iman kita itu tidak akan bertahan kepada Tuhan Sedangkan Dalam kehidupan kita Kita Harus Bisa melihat iman Dan kita ini Dalam Dalam Menjalani kehidupan ini Bukan sekedar menjalani apa yang kita inginkan Tetapi Tolong Betul-betul Berada di dalam pertandingan yang Tuhan sudah sediakan Jadi yang pertama Inilah ajakan bagaimana Kita menanggalkan beban dan dosa Kalau kita tidak tahu apa Dosa yang kita lakukan Bisa kita baca di Galatia 5 itu Tentang perbuatan daging Itu harus dijauhkan Tetapi Kita melakukan perbuatan Perbuatan lho Sehingga menghasilkan Gopo Kemudian Jadi itu ajakan Tergantung dari kita Ganda kita Apakah kita Mau Menanggalkan semua dosa Dan beban itu Kemudian apa Dan berlomba dengan tekun Dalam perlombaan Yang diwajibkan bagi kita Jadi Yang pertama tadi Kita Setelah menanggalkan beban dan dosa Kita baru bisa Ikut dalam perlombaan ini Karena kalau Kita Masih dengan beban-beban kita Dengan dosa-dosa Tentu saja Mungkin kita merasa bahwa Tuhan Yesus sudah mati Orang tahu Sama-sama Kalau Tuhan Yesus Sama mati Bapak orang Dia mati di kayu salib Anda terus Setiap pesanan kita Tetapi Bagaimana kita Meresponin Dalam kehidupan kita Apakah Kita Merasa Oh kita Sudah diterbus Sehingga kita Bebas Apa Tentu orang memikir Tentu orang memikir Sesukaan Tapi Yang kita harus ketahui Bahwa Kita harus Menanggalkan Setiap Beban dan dosa Kita datang Kepada Tuhan Kita Setiap kita merasa Mengalami beban Di dalam kehidupan kita Kita ingin melakukan dosa Kita Percaya bahwa Kita memiliki Tuhan Dimanapun kita berada Tuhan itu selalu ada Di dekat kita Tentu Karena ada lagu Mengatakan Dia hanya Sejauh Doa Sejauh doa Bagaimana Doa kita Apakah Karena itu orang Tinggal di Matani Jadi itu orang Merasa Oh rumah doanya jauh Kita kemana Tentu Tetapi Doa Doa Yang kita lakukan Hingga ini Sering disampaikan Oleh opak juga Bagaimana kita berdoa itu Doa yang kita Naikkan kepada Tuhan Seperti doa Bapak kami Karena doa Bapak kami Doanya sempurna Yang Yesus ajar Kepada murid-muridnya Jadi memang Dia diajarkan bahwa Kalau Jika mau berdoa Masuklah ke Kamu Kunci Lalu Untuk Dan berdoa Sehingga Bapak kami Tersembunyi Akan Membalas Kepadamu Jadi Ada hubungan kita Dengan Tuhan Itu ya Kalau kita mau Menanggalkan Sejap Beban Dosa Kita datang Kepada Tuhan Dan kita Mengikuti Perlombaan Itu Perlombaan Ataupun Dalam perlombaan Yang diwajibkan Bagi kita Jadi Di minggu lalu Sudah disampaikan juga Dan Kepada Israel Bahwa Perlombaan Kalau kita Bertanding Di Dalam dunia ini Mungkin kita Ikut Membalas Kalau Jikson Suka ikut Membalas Kalau kita Membalas Mungkin Kita mendapat Nadia Itu yang Mendapat Juala 1 Mungkin Juala 2 Tidak Semua yang Finis Mendapat Nadia Tidak Tetapi Dalam Perlombaan Kita Kepada Tuhan Kita menyadari Bahwa Benar-benar Siapapun itu Yang mencapai Dari Finis Mengakhiri Pertandingan Sehingga Kita akan Memperoleh Dia Bukan Sebenarnya Mahkota Yang Farah Tetapi Mahkota Kehidupan Yaitu Seperti Jasi Tuhan Kita akan Diangkat Bersama-sama Dengan Dia Diselamatkan Hidup Di dalam Tuhan Jadi Benar-benar Kita Mau Menanggalkan Beban dan Dosa Kemudian Kita Berlombaan Ataupun Dan Perlombaan Yang Wajib Bagi Kita Yaitu Tidak Hidupan Kita Benar-benar Yang Kita Melakukan Sesuai Sesuai Nah Ayat Dua Itu Marilah Kita Melakukan Mata Yang Tertuju Kepada Yesus Ini Adalah Suatu Cara Benar-benar Kalau Bisa Dibilang Ini Adalah Valid Atau Ketika Mata Kita Tertuju Kepada Yesus Kita Tidak Melihat Mengusingkan Di Sekilir Kita Mungkin Banyak Masalah Ataupun Apapun Itu Beda Tetapi Kita Percaya Bahwa Fokus Kita Tujuan Kita Kepada Yesus Sehingga Benar-benar Kita Akan Sampai Kepada Tujuan Akan Melaki Pertandingan Itu Dengan Mencapai Garis Akhir Dan Kita Boleh Memulih Memulih Seperti Rasul Paulus Jika Kalau Mencapai Garis Akhir Ada Kemudian Ketika Kita Telang Fokus Kepada Fokus Kita Kepada Yesus Yang Memimpin Kita Dalam Iman Yesus Yang Memimpin Kita Dan Yang Membawa Iman Kita Kepada Kesempurnaan Jadi Ada Pertumbuhan Iman Di sini Memulih Iman Sehingga Iman Kita Menjadi Sempurna Tuhan Mengatakan Bahwa Jikal Iman Sekecil Biji Sesalih Saja Kau Dapat Meminahkan Gunung Jadi Benar-benar Iman Yang Sempurna Akan Kita Peroleh Kalau Kita Bisa Fokus Kepada Yesus Kemudian Yang Dengan Mengabaikan Keinah Tepun Memipul Salih Dan Disuka Cinta Yang Disediakan Bagi Dia Jadi Tuhan Yesus Sendiri Kalau Kita Melihat Bagaimana Yang Yesus Salih Yang Mengabaikan Setiap Keinah Tetapi Yesus Tepun Memipul Salih Menderita Benar-benar Sehingga Yesus Mengatakan Jikalau Kau Berasal Dari Allah Engkau Tidak Akan Mengikuti Keinah Dunia Dan Yesus Juga Mengatakan Bahwa Engkau Akan Mengalami Penderitaan Karena Tuhan Yesus Sudah Mengalami Penderitaan Jadi Yang Kita Lakukan Benar-benar Itu Sesuai Dengan Telatan Yang Yesus Berikan Jadi Harus Benar-benar Tekun Memipul Salih Kita Kan Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Menyangkal Diri Memipul Salih Dan Mengikuti Yesus Kemudian Tekun Memipul Salih Ganti Suka Cita Yang Disediakan Bagi Dia Jadi Ada Gantinya Yaitu Suka Cita Yang Telat Tuhan Sediakannya Yang Sekarang Dibu Di Sebakan Antara Allah Ingatlah Selalu Akan Dia Yaitu Sahabat Yesus Yang Tekun Menanggung Matahan Yang Sehebat Itu Terhadap Dirinya Dari Pihak Orang Berdosa Supaya Jangan Kamu Menjadi Lemah Dan Putus Asa Gitu Jadi Kalau Kita Mengingat Selalu Akan Yesus Bagaimana Pemorbanan Yesus Baru-baru Ini Lewat Pasca Tetapi Jangan Kita Hanya Ingat Pasca Mencari Telur Tetapi Apa Yang Kita Ingat Yaitu Pemorbanan Yesus Bagaimana Dia Dikai Salih Benar-benar Menembus Setiap Pesan Dosa Kita Dia Telah Mati Dan Bangkit Bahkan Dia Hidup Sehingga Kita Manusia Berdosa Yang Sebenarnya Kita Tidak Layak Tetapi Sudah Dilayakan oleh Tuhan Untuk Itu Apa Yang Kita Lakukan Biarlah Benar-benar Melakukan Apa Yang Tuhan Perintahkan Bagi Kita Jadi Kita Harus Selalu Ingat Mungkin Kita Sibuk Dalam Aktifitas Kita Sehari-hari Apapun Ingat Selalu Akan Dia Sehingga Kita Bisa Melanggalkan Setiap Boban Kita Sibuk Dosa Kita Bisa Fokus Kepada Perlombaan Kita Maka Kita Tentu Kepada Yesus Sehingga Kuncinya Disini Kita Ingat Selalu Akan Yesus Yang Saya Tekankan Yaitu Kalau Kita Ingat Selalu Akan Dia Dimana Kita Berada Di jalan Ataupun Aktifitas Apapun Kalau Kita Ingat Selalu Akan Yesus Kita Akan Menyadai Benar-benar Kehidupan Kita Kita Persembahkan Hidup Ini Sebagai Persembahan Hidup Kudus Dan Berkenan Jadi Kita Ingat Bahwa Yesus Apapun Menanggung Bantaan Itu Terhadap Dirinya Padahal Apa Yang Yesus Hapukan Kesempurnaan Tidak Ada Dosa Sedikitpun Kesalahan Yang Yesus Hapukan Tetapi Dia Apapun Menanggung Bantaan Itu Dari Pihak Orang-orang Berdosa Supaya Jangan Kamu Menjadi Lemah Dan Putus Sasa Sehingga Kita Kuat Karena Kita Melihat Bagaimana Yesus Sendiri Ketika Dia Dalam Penderitaan Di Dalam Dunia Benar-benar Dia menjadi 100% Manusia Dia telah Mengosongkan Diri Jadi Benar-benar Keilahiannya Sebagai Otoritas Tetapi Dia sudah Mengosongkan Diri Menjadi Sama Dengan Manusia Dan Dia Menderita Bagi Kita Sehingga Kita Dalam Menjahatnya Hidupan Apapun Penderitaan Yang kita Alami Kita tetap Merasa Bahwa Kita merasa Kuat Karena Kita melihat Bahwa Yesus Saja Lampung Sedangkan Yesus Itu 100% Manusia Dan Kita Bisa Seperti Yesus Disampaikan Di Matius Pasal 5 Terakhir Disitu Dikatakan Bahwa Pasal Nama Pasal Nama Tragik Bahwa Tuhan Menginginkan Kita Itu Sempurna Karena Bapak Kita Yang Di Surga Sempurna Jadi Kita Menuju Kepada Kesempurnaan Di Dalam Perjalanan Kehidupan Kita Kita Selalu Memperbaiki Diri Kita Mengingat Akan Yesus Kalau Kita Mengingat Akan Yesus Kita Akan Menjadi Kuat Kita Tidak Akan Menjadi Lemah Dan Kita Kita Tidak Akan Putus Asa Ini Yang Benar Memuatkan Sehingga Kalau Kita Seringkali Stres Dalam Kehidupan Kita Mungkin Kita Menyakiti Diri Kita Ataupun Apapun Itu Putus Asa Kita Sudah Merasa Tidak Mampu Tetapi Kalau Kita Ingat Akan Yesus Itu Sudah Menjadi Kunci Sehingga Kita Akan Kuat Sampai Ayah Tiga Mungkin Ada Menjadi Jalan Empat Yang Lima Jadi Ini Tetap Dalam Konteks Penjelasan Tentang Bagaimana Kita Memelihara Iman Atau Bertekun Dalam Iman Jadi Kidupan Kita Tetap Memiliki Iman Percaya Kita Kepada Yesus Karena Iman Sangat Penting Iman Percaya Kita Supaya Kita Bisa Diselamatkan Tentu Kita Tidak Mau Selesai Kita Dari Dunia Ini Kita Merasakan Api Panas Ketakan Gigi Jadi Ketakan Gigi Benar Benar Siksaan Raka Yang Dekal Untuk Itu Kita Harus Memiliki Iman Kita Menyadari Bahwa Tidak Selama Kita Di Dunia Waktu Yang Tuhan Berikan Mari Kita Berikan Untuk Ada Oke Seperti Nyo Boleh Tidak 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 bahkan apa-apa malah itu dipetukti sampai mencucurkan darah, bahkan juga itu paulus juga begitu ya kan dia itu memberitakan firman Tuhan sampai itu mencucurkan darah tapi kita masih cuma pergumulan saja sudah direkoti itu sampai mau itu berpikir katanya semua bunuh diri ya kan padahal itu cuma pergumulan saja karena pusing di masa depan yang itu jalan buntu gitu padahal cuma itu ya kan kan kita bisa itu meminta kepada orang lain untuk mendapatkan solusi mintalah maka kamu akan diberi ya kan jadi minta kepada Tuhan supaya kamu dapat karunia untuk itu bisa meneruskan masalahmu itu ya kan dan sudah lupakan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak jadi apakah kamu lupa tentang nasihat ini? Hai anakku janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya jadi Tuhan mengajarkan seperti ini ah itu kan aku masih bisa hidup ya kan masih bisa hidup di kira-kira kan berpikir pasti begitu ayo ngaku siapa yang berpikir seperti itu angkat tangan saya sendiri juga berpikir seperti itu ya jadi janganlah mal-mal loh hehehe ini saya juga berpikir seperti itu bahwa ah itu masih ada hari esok bisa masih bertobat ya kan ayo ngaku janganlah anggap enteng jadi itu menganggap enteng didikan Tuhan pasti itu kita akan ditegur oleh Tuhan ya kan karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya jadi tentu saja dihajar oleh Tuhan karena tidak kalau misalkan seorang anak dan bapak ya bapak sama anak tentu saja kalau anaknya tersesat gitu pasti dimarahin kan kamu ini kalau itu pergi-pergi sembarangan nggak bilang-bilang papa ya kan akhirnya kamu tersesat atau gimana kamu ya kan akhirnya marah-marah ya padahal itu anaknya baru pulang mungkin ya stres gara-gara nyari itu rumah pulangnya malam ya kan dan ia menyiasat orang yang diakuinya sebagai anak mungkin ada yang bisa saya jelaskan mungkin ada yang bisa saya jelaskan menyesal itu maksudnya apa menyesal orang yang diakuinya sebagai anak tidak menyesal 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 orang yang diakuinya sebagai anak sampai diselidiki ya kan apakah itu benar-benar anaknya atau enggak jika kamu harus menanggung ganjaran Tuhan memperlakukan kamu seperti anak jadi tentu saja itu Tuhan itu melakukan kita ini bukan itu karena kita sudah tersesat menyetic dari ajaran Tuhan kemudian mau ya itu langsung ditualisi penytual, ya kan ser, ser, ser gara, ya kan sampai kan habis mati tetapi tidak Tuhan ini seperti Bapak sama anak ini kembali lagi ya seperti Bapak dengan anak jadi kalau misalkan penjahat itu Bapak tahu Walaupun anaknya jahat Tetapi di dalam hatinya ada Buah yang Sangat baik walaupun Kecil dan Tuhan itu Kepingin buah tersebut itu Menjadi besar untuk Hadi Seorang anak ini ya Dimanakah terdapat Anak yang tidak Dihajar oleh ayahnya Siapa yang Merasa Aku iri Karena tetangga Ayahnya selalu Memajakan anaknya Tentu saja Itu ya kan Tentu saja Walaupun dimajain Tentu saja Tetap dihajar Tetap dihajar Dipukul Dimarahi mungkin Walaupun terlihat Di muka umum itu Itu Wih ternyata Wih itu selalu Dimajain anaknya ya kan Seperti Itu Orang-orang kaya ya kan Tetapi jika Kamu bebas Terdiri ganjalan Yang harus dideritau Setiap orang Maka kamu Bukanlah anak Tetapi Anak-anak Gampangan Jadi Itu ya Jadi jika kamu Menderita Menderita Menjadi anak gampangan Anak-anak yang Anak-anak yang Jadi Itu ya Ini mengajarkan Di S8 Bahwa Jika kamu Tidak Menerima Itu Hukuman Itu berarti Anak tersebut Itu Itu Sudah Mleceng gitu Sudah Ambradul Tau ambradul Ambradul Sedikit Langsung Jatuh Serepet Dikit Jatuh Sampai Jatuh Jatuh Begitu Karena Itu Diserepet Sedikit Ini Maksudnya Apa Maksudnya Diserepet Oleh Itu Masalah Dunia Ini Iya Jadi Kembali Di Awal Tadi Dalam Pergumulan Tersebut Dalam Pergumulan Malah Dosa Ini Dosanya Cuma Menerepet Itu Malah Tambah Tumbang Ya Cuma Diserepet Oleh Dosa Tetapi Kalau Itu Anak Anak Dari Tuhan Ini Diserepet Dosa Pun Tetap Tegah Serat Serat Walaupun Terluka Tetap Tegah Karena Sudah Mendapat Hukuman Hukuman Untuk Mengajarkan Kita Supaya Bisa Mengetahui Apa Itu Yang Baik Dan Yang Cahat Selanjutnya Dari Ayah Kita Yang Sebenarnya Kita Ber Beroleh Ganjaran Jadi Ayah Kita Yang Sebenarnya Kita Beroleh Ganjaran Dan Mereka Kita Hormati Kalau Demikian Bukanlah Bukankah Kita Lebih taat Kepada Bapak Segala Ruh Supaya Kita Boleh Hidup Jadi Bapak Kita Lihat Aja Kita Hormati Apalagi Terlebih Bapak Yang Ada Di Surga Yang Memberi Roh Dan Hidup Itu Kita Harus Lebih Hormati Lagi Kalau Kita Tidak Menghormati Dia Cuma Menghormati Bapak Yang Itu Aja Karena Takut Karena Takut Tau Karena Takut Jadi Menghormati Karena Takut Menghormati Jadi Menghormati Kalau Misalkan Seperti Itu Ya Gak Apalah Kita Harus Takut Kepada Tuhan Karena Tuhan Itu Itu Bisa Bisa Melakukan Apa Aja Melakukan Apa Saja Bukan Cuma Melakukan Bahkan Itu Tuhan Merodakan Obak Aja Bisa Terus Memindahkan Gunung Seperti Tadi Bilang Cuma Iman Bici Sesawi Saja Apalagi Tuhan Yang Iman Sangat Luar Biasa Bici Sesawi Saja Bisa Memindahkan Gunung Apalagi Tuhan Iman Sangat Maksudnya Dia sendiri Itu kan Iman Dia sendiri Itu ada Iman Jadi Bukan Itu Bukan Tuhan Beriman Terus Kalau Tuhan Beriman Beriman Ke siapa Ayo Ke siapa Iman 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 Dia Itu Sendiri Jadi Iman Yang Gici Sesawi Saja Iman Sedikit Saja Bisa Memindahkan Gunung Apalagi Itu Iman Iman Yang Seluruh Tubuh Bisa Bumi Bisa Mereka Cuma Satu Kali Sentir Satu Kali Sentir Satu Kali Kuti Teg Dan Langsung Ilang Sebab Mereka Mendidik Kita Dalam Waktu Yang Penting Sesuai Dengan Apa Yang Mereka Anggap Baik Tetapi Dia Menghajar Kita Untuk Kebaikan Kita Supaya Kita Memperoleh Bagian Dalam Keputusannya Seperti Yang Tadi Seperti Yang Saya Jelaskan Lagi Ini Mereka Mendidik Jadi Mereka Bapak Itu Mendidik Supaya Kita Itu Masuk Dalam Keputusannya Abadi Memang Tiap-tiap Ganjaran Waktu Ia Diberikan Tidak Mendatangkan Suka Cita Jadi Siapa Yang Merasa Itu Oh Aku Suka Cita Dipukuli Kan Tidak Ada Pasti Tidak Ada Aku Suka Cita Dimarai Aku Suka Cita Dihabisi Semoga Ada Yang Seperti Itu Tidak Ada Jadi Ganjaran Itu Tidak Tidak Mendatangkan Duka Cita Tetapi Duka Cita Jadi Mendatangkan Sedih Yang Mendalam Bahkan Mungkin Sampai Nusud Di dalam Hati Tetapi Kemudian Yang Menghasilkan Buah Kebenaran Jadi Menghasilkan Buah Kebenaran Jadi Kita Kita Ini Itu Mau Mendapat Kebenaran Itu Enggak Jadi Kita Harus Merasa Itu Oh Kita Salah Disini Disini Mau Koreksi Diri Supaya Diri Kita Ini Itu Tidak Bersalah Memang Kita Ini Cuma Manusia Tidak Hubut Dari Kesalahan Dan Dosa Karena Itu Kita Harus Mau Dikoreksi Koreksi Oleh Orang Tua Karena Orang Tua Kan Sudah Mengingat Apa Masa Masa Dulu Yang Merasa Dia Itu Merasa Dia Oh Aku Ini Salah Oh Aku Salah Disini Jadi Aku Menguruskan Anakku Supaya Tidak Salah Di Kemudian Hari Tetapi Kemudian Yang Menghasilkan Buah Jadi Menghasilkan Buah Tentu Menghasilkan Buah Oh Aku Itu Salah Disini Itu Adalah Wujud Buah Walaupun Sangat Kecil Cuma Didelam Hati Tetapi Adalah Wujud Buah Buah Kebenaran Yang Memberikan Damai Kepada Mereka Yang Letih Oleh Jadi Memberikan Damai Aku Damai Dan Aku Salah Disini Aku Akan Merubah Kesalahan Tersebut Tidak Akan Memanginya Lagi Sebab itu Kuatkanlah Tangan Yang Berlah Dan Lutup Yang Kuria Jadi Kita Kuatkan Diri Kita Supaya Tetap Tekun Dalam Iman Tidak Itu Tidak Disenggul Dikit Langsung Iman Runtuh Ya Itu Kan Banyak Disini Siapa Yang Itu Apa Itu Pagi Jalan Sehat Itu Ya Jalan Sehat Kemudian Isra Langsung 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 Gila Kapa Kata Kata Mutiara Ayo Kata Kata Mutiara Kata Disrepet Motor Katanya Ngomong Kata Kata Mutiara Tapi Itu Sone Kata Kata Apa Sacimaki Ya Tetap Kita Harus Itu Wah Walaupun Begitu Oh Puji Tuhan Gitu Ya Kan Kalau Disrepet Itu Diciprati Mobil Oh Puji Tuhan Itu Membuat Iman Supaya Tidak Goy Dan Lurus Kan Jalan Bagi Kakimu Sehingga Yang Pinjang Jangan Terklesok Tetapi Menjadi Sembuh Mungkin Mungkin Laten Bisa Meneruskan Sampai Di sini Terima kasih Sampai 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima stars Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kiranya apa yang kami dengarkan Kami dapat pahami Dan dapat kami mengerti Terima kasih Tuhan Saat ini baru kami Akan kami selesaikan Dan kami akan Segera pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan Jaga sertai dan lindungi kami Di sepanjang perjalanan kami Dan berarti Tiba di tempat kami Dengan keadaan selamat Tanpa kekurangan suatu apa pun Terima kasih Tuhan Terima kasih Kiranya kita semua dapat membawa Kasih, sukacita, rendamai, sejahtera Yang telah Tuhan memberikan kepada kami Amin Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus Tuhan Yesus mau datang Mau datang kembali Saya mau ikut Yesus Saya mau ikut Yesus